Intro Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan dan untuk penyimpan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami. Dimana di karga saham kabungan hari ini rekor lagi dan berhasil break di atas 7.800 pada sesi pertama siang tadi. Salah satu yang menarik adalah saham-saham di sektor batubara yang kembali bergairah khususnya Adaro Energi yang melambung hingga di atas 12%. Siang ini indeks harga saham gabungan rekor lagi ditutup di atas 7.800. Pasar saham Asia melompat ke zona hijau pada trading hari Kamis. Mengikuti kenaikan di Wall Street yang didorong oleh rally teknologi dimana di dalam negeri sektor ini melesat 5% pada penutupan perdagangan pertama. Namun tak kalau menarik adalah emiten sektor batubara. Belasan emiten batubara terpantau melesat pada perdagangan sesi satu. Saham Adaro Energi menjadi yang tertinggi melesat hingga 12%. Ebiten lain diantaranya Alfa Energi Investama yang melesat 9,9% di level 111 rupiah persaham. TBS Energi Utama Totoba yang naik 5,56% di level 570 rupiah persaham. Indika Energi yang naik 4,55% ke level 1.495 rupiah persaham. Harum Energi yang naik 4,26%. Mitra Barak Adi Perdana yang naik 4,05%. ABM Investama yang naik 3,11% serta Bukit Asam atau PTBA yang naik 3,01%. Selain sentimen individu MB10, penguatan ini seiring mulai bangkitnya harga batubara dunia. Harga batubara acuan terpantau mulai bangkit setelah dua hari beruntun dalam zona merah. Melansir definitif, siang ini harga batubara acuan Ice Newcastle kontrak Oktober bertengger di posisi 139 USD per ton. Cuaca buruk menjadi penyebab bangkitnya batubara lantaran pelaku pasar kini khawatir terjadi gangguan pasokan dan pengiriman. Secara historis, bulan-bulan musim hujan sepanjang Juni-September mengakibatkan aktivitas pertambangan dan transportasi menurun karena hujan menghambat mobilitas khususnya di seluruh India Timur. Melansir laman The Hindu Business Line, produksi dan pengiriman batubara India Ang Jelok ke level terendah dalam lebih dari 1,5 tahun dengan tingkat pertumbuhan merosot ke wilayah negatif untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan pada Agustus 2024 akibat curah hujan yang meluas. Selain itu, harga batubara juga ikut terkatrol harga komoditas substitusinya, gas alam yang terpantau menguat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.